Hai, saya Raden Hantrianto Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menambah game-game RKD atau Miss Wave ke dalam perangkat Geotech E8 Video ini berhubungan erat dengan video saya sebelumnya yang membahas bagaimana cara menambah game-game Sega Dreamcast pada Geotech E8 Gamebox Sehingga pada video sebelumnya saya menambah game-game Dreamcast seperti game favorit saya ini ke dalam perangkat Geotech E8 Maka dalam video lanjutan ini saya akan membahas bagaimana cara mengisi game-game RKD atau Miss Wave ke dalam perangkat Geotech E8 Atom Miss Wave merupakan perangkat game RKD yang memiliki spesifikasi hardware sama dengan konsul Dreamcast Yang sayangnya perangkat Atom Miss Wave ini sangat tidak populer di luar Jepang Sehingga game-game RKD atau Miss Wave rata-rata memakai bahasa Jepang Tetapi untuk menu game tetap memakai bahasa Inggris Dan game-game RKD atau Miss Wave biarpun memakai bahasa Jepang tetap bisa dimainkan Game-game RKD atau Miss Wave juga tersedia pada perangkat GameStick Generasi 2 Sehingga yang tersedia pada GameStick Generasi 2 hanya 7 game saja Padahal total game Atom Miss Wave ada 28 game Salah satu game RKD atau Miss Wave yang terkenal adalah Metal Slab 6 Dan informasi ini tersimpan di dalam file database ini Penyebab kenapa game Metal Slab 6 tidak dimasukkan di dalam perangkat GameStick Generasi 2 Karena gamenya mengalami delay saat dimainkan pada level pertama Yaitu pada saat menghadapi boss pertama di level ini Delay ini terjadi sebenarnya bukan karena spesifikasi hardware dari perangkat GameStick Generasi 2 Tetapi karena versi dari emulator Flycast yang dipakai adalah versi awal atau versi beta Sayangnya semua emulator-emulator yang terdapat dalam perangkat GameStick Generasi 2 Tersimpan dalam partisi Linux Dan partisi itu tidak terbaca saat Anda menambah game-game ke dalam kartu microSD Bawaan dari perangkat GameStick Generasi 2 Saat melihat hal ini, timbul pertanyaan di hati saya Apakah delay ini juga terjadi saat game-game RKD Atom Miss Wave Saya isi ke dalam perangkat Geotech X8 Langsung saja kita masuk ke pembahasan utama Ini ada kartu microSD yang saya buat untuk perangkat Geotech X8 Untuk cara pembuatan sistem di perangkat Geotech X8 Dan cara menambah game-game Dreamcast ke dalam perangkat Geotech X8 Silahkan tonton video saya sebelumnya yang membahas tentang hal ini Di dalam folder ini sudah saya siapkan game-game RKD Atom Miss Wave Link untuk mendapatkan game-game ini sudah saya sediakan di deskripsi Sebelum masuk ke pembahasan utama Saya akan membahas beberapa game-game Atom Miss Wave yang tidak bisa dimainkan tersebut Ketiga belas game ini bisa dijalankan pada emulator Flycast Tetapi tidak bisa dimainkan Karena memerlukan perangkat khusus Seperti light gun, internet network, trackball, dan driver control simulator Yang sayangnya perangkat-perangkat khusus tersebut tidak bisa diemulasikan pada emulator Flycast Selain itu di internet terdapat dua jenis format game-game RKD Atom Miss Wave Seperti yang Anda lihat di layar Dua room game Metal Slug ini terdapat dua jenis format Yang pertama adalah gabungan dari format GDI dan ISO yang tidak bisa dijalankan pada emulator Flycast Sedangkan format kedua adalah format file room yang tersimpan dalam kompresi zip Dan format room ini bisa dimainkan pada emulator Flycast yang terdapat dalam perangkat game stick generasi 2 Jadi jika ada yang ingin bermain game-game Atom Miss Wave pada Geotech E8 Pastikan untuk mendapatkan file format room yang terkompresi dalam format zip Untungnya file-file room format zip ini tersedia dalam update data game perangkat game stick generasi 2 Yang akan saya gunakan pada perangkat Geotech E8 Ini adalah file-file yang akan saya ekstrak dulu ke dalam laptop saya ini Baru dicatat waktu yang diperlukan untuk proses ini tergantung dari spesifikasi laptop atau komputer milik Anda Dan proses ekstrak selesai Sebentar akan saya refresh dulu Setelah itu buka folder hasil ekstrak Kemudian copy semua file-file dalam format zip ini Kemudian buka directory kartu micro SD milik perangkat Geotech E8 Lantas tekan tombol kanan mouse Kemudian beli paste Setelah itu tunggu hingga proses copy paste ini selesai Baru dicatat Waktu yang diperlukan untuk proses ini tergantung dari spesifikasi laptop atau komputer milik Anda Setelah proses copy paste selesai Sebentar akan saya refresh dulu Setelah proses ini selesai Kemudian lakukan iJet Untuk melepaskan kartu micro SD Yang tertancap pada alat micro SD card reader Yang tertancap dalam komputer atau laptop milik Anda Seperti ini caranya Dan setelah itu pasang kembali kartu micro SD tersebut ke dalam perangkat Geotech E8 Setelah itu hidupkan perangkat Geotech E8 Dan buka menu aplikasi Kemudian buka emulator flycash Lantas buka menu setting Untuk setting bagian ini silahkan lihat video saya sebelumnya Agar game-game atau microwave bisa dimainkan Buka menu control Kemudian buka menu gamepad ini Yang merupakan milik gamepad TUFGO Kemudian buka menu yang berada di pojok kanan atas Lalu pilih RKD control Lantas gulir ke bawah Dan pastikan tombol coin sudah di map Disini akan saya pilih tombol thumb R Baru dicatat Saat pertama kali Anda install emulator flycash Dan mengisi perangkat Geotech E8 dengan game-game Dreamcast Tombol coin ini tidak ada pilihannya Atau unmap Sehingga Anda tidak akan bisa bermain game-game RKD Atomic Wave Setelah itu tekan tombol done Yang ada di pojok kiri atas Kemudian buka menu gamepad Sun1 Android Yang merupakan gamepad bawaan perangkat Geotech E8 Pastikan di pojok kanan atas terpilih RKD controller Dan tombol coin sudah di map Map Saya akan coba remap ulang tombol ini Saya pilih tombol thumb R Kemudian pilih tombol done Yang ada di pojok kiri atas Lantas di menu ini gulir ke atas Dan pilih tombol done Setelah itu game-game RKD atau microwave bisa dimainkan Sekarang akan saya coba gulir ke bawah Disini terlihat dan muncul Nama file-file room kompresi zip game-game Atomic Wave Yang bisa dimainkan dengan emulator Flycast Seperti yang Anda lihat Game-game yang bisa dimainkan jumlahnya adalah 15 saja Sekarang saya akan mencoba memainkan beberapa game Salah satunya adalah Metal Slug 6 Terima kasih telah menonton! 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 Saya akan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! sub indo by broth3rmax